Intro Aku kan sering menjadi pembicaraan di media sosial Pembicaraan netizen yang tidak mengerti dan mengetahui Bahwa yang sebenar-benarnya itu seperti apa Tidak perlu, bukan hak dan kewajiban aku menjelaskan kepada orang ramai Yang sebenarnya itu apa, yang terjadi itu seperti apa Bukan kewajibanku, kewajibanku adalah tetap bekerja Hari ini ibadahnya mengurus suami Aku tidak ada kewajiban untuk menjawab pertanyaan mereka Dan omongan yang dibicarakan oleh halayak ramai Untuk apa, bagaimana aku mensejahterakan anak-anak yatim yang aku kelola Itu juga lebih baik bagaimana aku hari ini mencari nafkah yang lebih baik lagi Untuk membahagiakan orang-orang di sekitarku yang susah Itu prioritasku, aku tidak ada prioritas Ingin menanggapi atau ingin menjawab satu persatu komentar-komentar orang di luar sana Buat para netizen khusus Satu pesan dari kami, dari rubat hati paling dalam Karena kecintaan kepada Allah Taubat Kalau punya akun itu dipakai untuk hal-hal baik Karena semua yang nanti kita tulis, kita komentari Allah akan minta pertanggung jawaban Kita kalau kita tidak punya ilmu di dalamnya Tidak punya pengetahuan Maka lebih baik jaga Karena Allah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang percaya atau beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka berbicara saja yang baik-baik Kalau tidak bisa, lebih baik Diam Kalau masalah takdir ini Untuk masalah jodoh, rizki dan lain-lain Kan Allah sudah tetapkan Bahkan pada saat usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita Allah sudah tetapkan itu 4 hal Termasuk apa? Termasuk ajal, rizki, begitu ya Jodoh kan termasuk di dalamnya juga ini Yang Allah tetapkan Oleh karena itu Yang namanya jodoh ini memang sudah takdir Tidak bisa kita bilang ini Mbak Syar ini ngerebut pasangannya ini Ini harusnya dengan ini Emang kita Allah Kan bukan Alhamdulillah ditemaniin karena Sabtu minggu gitu Pak Ustaz Nah inilah yang dinamakan dengan takdir ya Udah jalan Allah Udah jalan Allah Ternyata Waduh Allah Pada saat masyar ini lagi ada kerjaan disini Suami pas bisa menemani kesini Eh ada acara hijrah fest Atau roti hijrah fest Ini semua jalan Allah Seperti yang kita lihat bahwa Kadang-kadang begini Pada saat ada seseorang yang menikah tiba-tiba Terus kemudian Ada orang-orang lain yang memadang Loh itu kan tadinya si fulan Suaminya begitu kan Dekat sama ini Misalnya itu kan Ini namanya kerebut punya orang Ini namanya ngapil punya orang La 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 Tidak Tidak Karena apa? Karena Allah sudah tetapkan yang namanya jodoh itu Dulu jauh Sebelum ruh kita ditiupkan di Di dalam diri Atau di dalam Jasab ini Maka sudah dituliskan oleh Allah SWT Doakan semoga perjalanan panjang Keluarga kecil kami ini Selalu dalam lindungan Allah Dijauhi dari fitnah Orang-orang yang zalim Orang-orang yang Yang jahat Mudah-mudahan Ramadhan kali ini dilewati Perdana dengan suami lancar Dan disegerakan Diberikan ngomongan doanya Semoga cepat dikasih ngomongan sama Oma Amin Itu aja harapannya ya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya